Baik, sebelum rekayasa lalu lintas dengan menutup jalur Blok A Tanah Abang, Dinas Perhubungan DKI Jakarta sudah lebih dahulu melakukan penutupan jalur kendaraan di Jalan Jati Baru Raya, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dan uji coba yang sudah bergulir hampir satu bulan ini, nyatanya juga tidak ampu mengurai simpul kemacetan di kawasan Tanah Abang. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta mulai tanggal 22 Desember 2017 lalu, melakukan rekayasa lalu lintas terkait dengan penutupan atau penataan kawasan Tanah Abang dengan menutup Jalan Jati Baru Raya yang digunakan oleh pedagang kaki lima untuk berjualan. Jalan Jati Baru Raya ditutup mulai pukul 8 pagi hingga pukul 6 sore, sehingga memang kendaraan yang menuju ke kawasan Tanah Abang, baik itu kendaraan umum maupun kendaraan pribadi, tidak dapat melintasi lurus, namun harus melakukan putar balik di depan stasiun Tanah Abang. Hanya disediakan Trans Jakarta Tanah Abang Explorer, menampung pengunjung yang datang untuk mengeksplore kawasan Tanah Abang. Meski tujuan rekayasa lalu lintas ini adalah mengurai kepadatan di blok A dan juga blok B Tanah Abang, namun pantauan kami di lapangan masih terdapat cukup banyak warga yang mengeluhkan adanya rekayasa lalu lintas yang terjadi, baik itu dari perjalanan kaki maupun juga pengendaraan. Warga atau penuh masyarakat ini berharap adanya kebijakan yang tepat dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kebijakan yang adil, baik itu bagi pedagang dan juga pengguna fasilitas jalan seperti pengendara dan juga pejalanan kaki. Dari Jakarta, Yosefine Damaris, Anormansyah, AINews Melaporkan.